Assalamualaikum, jumpa lagi bersama saya Har, oke sekarang saya akan menuntaskan janji saya yang kemarin Jadi saya akan menayangkan pertarungan di mode tes berbahasa Rusia Ini jadi kalau teman-teman mengganti settingan bahasanya ke bahasa Rusia Lalu kemudian tutup game dan buka game lagi Lalu tekan tanda gear dan disini nanti akan muncul tombol untuk bergabung ke dalam tes ya Silahkan ikut tesnya teman-teman karena tesnya tidak mempengaruhi apapun Hanya satu pengaruhnya yaitu teman-teman dapat reward Kemudian keuntungan lainnya adalah teman-teman jadi tahu mode yang dimainkan itu seperti apa Penggunaan bus kemudian bintang juga tidak berpengaruh Jadi bus yang kalian punya lalu kalian pakai nanti akan dikembalikan lagi setelah selesai pertarungan Lalu bintang kalian tidak akan mendapatkan tambahan bintang Jadi mode seperti ini cocok untuk teman-teman yang sedang bertapa ya teman-teman Nah ini saya sudah mencoba 4 kali Ini percobaan pertama kalah Karena parternya tidak tahu harus ngapain Sudah sekuat mungkin tapi tetap kebobolan oleh pasukan bot juga Nah kita coba tayangkan yang ini ya Ini jenis pertarungannya adalah 2 vs 2 Tapi dituliskan modenya adalah mode turnamen Mapnya di Inferno dan ini melibatkan bot Jadi 2 pemain plus bot melawan 2 pemain plus bot Oke bertemu dengan rank 22 disini Nah disini saya berwarna merah Oke langkah yang dilakukan seperti biasa kita harus segera ke air ya di mode pembangunan Dan saya sudah membangun galangan beserta pabrik hero di mode pembangunan Serta naik markas pusat ke level 3 Nah disini sedang mengambil kontainer-kontainer si kuning Saya berhasil Oh tidak berhasil rupanya ya Berhasil diambil oleh partner Nah disini sudah bertemu dengan delta milik pemain berwarna biru Oke diambil oleh wasp Teman-teman disini tetap membutuhkan unit udara Kenapa? Karena kita harus menghancurkan pengangkut musuh Kenapa harus dihancurkan? Karena kalau pengangkut musuh berhasil Masuk ke titik disini ke pelabuhan Maka nanti akan keluar pasukan bot berwarna ungu Yang milik pemain konfet Dan kalaupun pengangkut kita ini berhasil masuk Ke disini Ke pelabuhan Nanti unit bot punya kita juga akan keluar Nanti warnanya adalah hijau Sudah sampai sini Ternyata sudah diambil oleh si biru Dan kita sedang melakukan pengintaian Disini si hijau sedang naik markas pusat level 4 Nah seperti ini ya teman-teman Kalau misalnya pengangkutnya berhasil ke pelabuhan Nanti akan tiba pasukan bot berwarna ungu Nah ini punya kita Sudah keluar juga Oke disini saya sudah di markas pusat level 4 Ini si hijau sudah duluan tadi naik markas pusat level 4 Sepertinya dia akan bermain solaris Oke sudah keluar hawk Nah ini pasukan botnya Dia pasti akan aktif untuk menyerang base Terdekatnya terlebih dahulu Jadi karena punya kita disini Ini base biru yang akan diserang pertama kali Dan bot yang berwarna ungu dari pihak konfet Akan menyerang base berwarna kuning Nah disini saya coba bantu botnya Untuk bisa masuk Kita hancurkan disini Bunkernya terlebih dahulu Oke menggunakan dua hawk Kita hancurkan bankernya Berhasil dihancurkan disini Ternyata si musuh sudah di markas pusat level 4 Dan sedang berfokus untuk memproduksi unit Ini keluar lagi Tidak berhasil dihancurkan Rupanya disini partner belum paham Bahwasannya dia harus menghancurkan Pengangkutnya Agar tidak terus-terusan keluar bot Ini merepotkan saya juga Karena saya harus mengeliminasinya Agar tidak menyerang base partner saya Yang ada serapim Masih produksi hawk Disini hawk saya masih terus menyerang Pasukan bot berwarna ungu Dan sementara itu disini sudah hampir tembus Terus-terusan diserang oleh bot berwarna hijau Lalu ini pengangkutnya juga harus kita hancurkan Sedang produksi mall ya Masih menit 6 ini Kita hancurkan dulu pengangkutnya Iya berhasil dihancurkan Kita coba serang serapimnya Menggunakan hawk dan juga wasp Iya cium-ciuman lagi Serapim dengan wasp Mati serapimnya Oke waspnya juga ternyata keracunan ciuman Masih mati juga Ini masih ada pengintai ya Pasukan bot kita dengan lancar keluar terus Saya juga disini mengeluarkan alligator Karena berkaca dari pengalaman yang kemarin Pengalaman sebelumnya Biasanya ditembusnya itu oleh poseidon Teman-teman Oh ternyata disini ditambah Aligator kita tidak bisa untuk masuk sini ya Oke berhasil dihancurkan Dan ini dia sedang produksi solaris Sementara base nya disini terus-terusan diserang oleh bot berwarna hijau Jadi yang paling utama adalah Mengamankan pengangkut kita Dan menghancurkan pengangkut musuh ya Nah ini keluar lagi pengangkutnya berwarna ungu disana Hawk kita ada tiga Ini dua pemain ini Fokus mereka itu mengeluarkan hero ya Tadi sudah keluar serapim Nah ini mau keluar solaris juga kayaknya Nah udah keluar ini malah Oke pengangkutnya berhasil dihancurkan Sepertinya partner sudah paham Perihal pengangkut dan pasukan bot Nah ini mendekat ini solaris Nah maju ternyata dia Saya ke atas bukit dia maju terus Cepat sekali ini Terus masuk dia Coba saya hancurkan Tapi malah berbalik Malah jaguar mengejar-ngejar Zeus Biasanya jaguar yang dikejar-kejar Iya kita masih memiliki dua hawk Dan kita hancurkan ini solarisnya Sebelah sini juga ada solaris Nah dragonfly nya Difokuskan untuk mengejar-ngejar solaris Mati ini solarisnya Waktunya turret mall Ini pasukan laut saya masih Kaiman Menit 11 ini Apakah sudah keluar alligator tadi Oke Leviathan juga sudah keluar Dan sedang produksi albatros Iya menghadapi Seraphim lagi Kejar ini Seraphimnya Menggunakan hawk Nah ini disini juga mainan hero Seraphim plus solaris Punit saya sudah mendekat Ada kameleon dan juga Leviathan Dari tadi sudah keluar alligator Sekarang alligator ditambah Dengan barakuda Menit 12 keluar barakuda Dihajar Mati Solarisnya sekarang Dan ini dia barakuda Sedang melakukan serangan Sementara dari tadi Pasukan bot Berwarna ungu Gagal dikeluarkan Nah ini kita sedang masuk Sebelah sini kita juga Sudah mempunyai Tiga albatros Pabrik hero nya Sekarang sedang produksi lagi Kita hancurkan dulu ini Pabrik siwis pemain berwarna hijau Menggunakan albatros ya Ini Leviathan nya kelas 6 Teman teman Tapi masih Mas upgrade Kelas 5 Karena belum ada Upgrade yang saya lakukan Di kelas 6 Jadi masih Bawaan kelas 5 Sekarang nanti ini akan Kebuka banyak upgrade nya Di rank 22 Akun ini kan sebentar lagi Buat naik ke rank 22 Sepelah sini juga berhasil ditembus Seperti tadi saya tidak menunjukkan objektifnya Objektifnya adalah untuk menghancurkan markas musuh Jadi Base biru dan juga hijau harus kita habiskan Baru kita menang Nah terus mode ini Akan jadi mode apa nanti Kalau di keterangan tes nya Ini adalah turnamen teman teman Ini turnamen Terus kalau turnamen gimana caranya Ya ada beberapa kemungkinan Ini memang mungkin dibuat untuk turnamen Atau dibuat untuk 2 versus 2 versi baru mungkin Tapi ya masih mungkin juga untuk masuk turnamen Loh Kalau turnamen Ini nanti pemilihan partner dan pembagian poinnya gimana Nah ini masih ada beberapa kemungkinan lagi Bisa jadi Turnamen ini akan dirilis ketika lobby Itu dirilis juga ya Jadi nanti di lobby kita bisa pilih Siapa saja yang mau masuk ke turnamen Dan partner nya ini tetap atau random Bisa tetap bisa random kemungkinannya Kalau semisalnya tetap Pembagian poinnya kan jelas Nanti medal nya kayak medali AI Jadi dua-duanya dapat Dapat medali kalau semisalnya dia top 10 ya Tapi kalau partner nya random gimana Kalau partner nya random Ya nanti yang menang dia dapat poin sempurna Tapi tidak selamanya dia bisa berpartner Dengan partner yang itu terus kan Jadi setiap kali menang Kalian akan mengkoleksi poin Ini sama seperti misalnya Mexican Slider Atau di FFA Di Blitz FFA ya Kalian juga dapat itu kan poinnya Jadi kalau sempurna dapat poinnya misalnya 5 Kayak gitu Nanti hingga tercapai siapa yang poinnya Sempurna duluan Tapi kalau menurut saya paling memungkinkan Ini akan dibuat konsepnya Seperti kub skirmis Jadi partner nya tetap menggunakan sistem lobby ya Menggunakan fasilitas lobby Lalu nanti medalinya seperti medali AI Kayak gitu Yang poinnya sempurna duluan Jadi pemilihan partner Sangat penting Tapi apakah akan adil nanti Adil enggaknya ya Di turnamennya kayak gitu kan Kadang rank 19 aja ketemunya rank 22 Nah kalau menurut kalian ini kira-kira gimana konsepnya ke depan Mekanisme nya ini kira-kira akan seperti apa nanti Karena kalau keterangannya ini adalah turnamen bro Turnamen menghancurkan base musuh Tapi dibantu oleh pasukan bot Atau ini hanya 2 versus 2 biasa Coba saya juga mau dengar pendapat dari kalian semua Kira-kira kemungkinan seperti apa Karena saya sendiri yang mengetes ini Itu tidak mendapatkan informasi apapun Bocoran apapun Jadi murni hanya melakukan tes Nah disini base berhasil kita hancurkan Dan kita menjadi pemenang Oke teman-teman Sangat ditunggu ya Pendapat kalian Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di kesempatan berikutnya Terima kasih sudah menonton